Puluhan siswa peserta Ujian Nasional MTS Negeri 4, Sinje Utara, Sabtu pagi mengikuti zikir dan doa bersama dalam mereka mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional tahun ini. Tidak sedikit dari peserta zikir ini berurai air mata sebagai rasa haru atas perjuangan mereka menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun di tingkat MTS yang sebentar lagi akan berakhir. Meminta maaf dulu, doakan yang terbaik, apalagi masih banyak salah sama guru juga. Memangnya meminta doa sehingga Ujian dilancarkan, semua ujian yang dilancarkan. Lewat zikir ini, para siswa peserta ujian diharapkan dapat lebih mempersiapkan mental dalam menghadapi ujian. Terlebih tahun ini, MTS 4, Sinje Utara untuk pertama kalinya akan menggelar Ujian Nasional berbasis komputer. Ini adalah zikir untuk menyiapkan mental, menyiapkan hati anak-anak kita supaya nanti ujian nasional ini bukanlah menjadi suatu beban yang berarti bagi mereka tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak ini memiliki kesiapan hati, kesiapan mental dalam menghadapi ujian. Sebanyak 109 siswa MTS 4 akan mengikuti UNBK ini yang akan digelar pada tanggal 2 hingga 8 Mei mendatang. Selain zikir bersama, beberapa persiapan lainnya telah dilakukan pihak MTS dalam menghadapi UNBK, termasuk pembekalan materi ujian lewat bimbingan belajar.